Oke selamat datang kembali di channel JaneHobbyTapes Kali ini saya ingin menambahkan modul Auto Step Up and Down Modul Auto Step Up and Down Jadi otomatis ini akan menyesuaikan portase pada yang kita tentukan Yang saya butuhkan adalah 12 pol stabil ya Kalau inputnya misalkan lebih atau kurang Ini bisa tetap menyesuaikan pada 12 pol Kebetulan ini baru datang Dan sudah direveal kemarin Jadi unboxing dan unboxing testing ya Sekalian testing pertama Sekarang kita pemasangannya Saya sudah buatkan ini Sudah ditempel Ini yang kemarin ya Step Down ini Ini hanya menurunkan Jadi ini akan dipakai untuk 2 router Yang volt hasilnya 9 pol Yang di dalam rumah ini Nah ini untuk 3 perangkat yang di rumah sebelah Yang butuh 12 pol Harus stabil Jadi Saya akan coba Tempelkan dulu Biar rapi Saya tidak mematikan dulu ini Wifi nya Karena masih ada pengguna Masih digunakan Kasian lagi belajar Walaupun nanti harus sebentar Langsung connect lagi Ini masih aktif ya Jadi Ini juga Kenapa di sebelah sini Saya akan pasang display nanti LED Buat indikator ini Sekarang belum ada Jadi saya patent dulu disini Ini yang sudah terpasang Ketiga router Berarti Saya harus matikan dulu Kita matikan dulu Aliran ini Langsung kita Ubah jalurnya Lalu yang ke lampu Ini akan digunakan Dua jalur Jangan sampai terbalik Cek dulu Barang kalian yang short Aman Ini positif Ini negatif Sembilan Barang kalian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Positif Positif Saya coba dulu Untuk memastikan Positif Benar Kita coba Hidup 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 12,7 12,7 Oke Sekarang kita masukkan Hidup Menunggu loading Menunggu loading Modemnya Modemnya Agak lama Kalau Huawei Wawai telepon Oke Oke kita tes Apakah sudah jalan Modemnya Kita browsing Kita tes Kita tes lagi Kita tes lagi Hidup 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 Jadi yang ini Kita coba Coba Dulu Hidup 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 Pake mikroarotik Dulu Rb 750 R2 Jadi Nanti akan Dialihkan Kesini Karena Rb Itu Pake yang Ini Biru Kalau yang Huawei Dua-duanya Pake yang 12 Pol Jalur kabelnya Kemarin Saya pasang Berbeda Gitu Saya pikir Akan Mampu Untuk Sekaligus Yang Dua Router Di rumah Ini Kita coba Nanti Yang penting Ini udah jalan Normal Saya akalin Menurunkan Untuk Dua Router TP-Link Dan Router Netis Yang 9 Volt Ini 12 Volt Ini 9 Volt Oke Saya pikir Cukup ini Oke Teman-teman Udah Ditempel Pengen Di dinding Saya udah Pasang Kipas Pendingin Kipas Kecil Pendingin Ngambil Dari Powernya Ngambil Dari USB Ini Dari USB 5V jadi yang satu lagi bisa digunakan untuk nge-charge HP karena ini bebannya lebih dari 3MP eh 3A mikrotik sama 2 modem Huawei jadi agak panas jadi saya tambahin heatsink ini dipindah ke sini lalu ditambah kipas jadi yang ini tidak menggunakan heatsink karena bebannya kecil, ini untuk 2 router 2 router di rumah ini cuma 1A yang 1 TP-Link yang 1 NETIS itu masing-masing setengah Ampere saya sudah pasang kabelnya sudah sudah dipasang kabel sekarang kita sambungin sekarang ini kita cabut dari adapter sekarang digantikan secara langsung dari ini ya ini kabelnya ke sana kita langsung kabel kuning lahan kabel lahan ke bawah ini sini karena ada kebutuhan ini maksudnya untuk membuat simple ya simple jalur jalur jaringan yang saya rencanakan efisien simple dan mudah mudah sekali untuk diatur-atur jadi itulah maksudnya jadi kalau saya mau menggunakan melalui LAN tetap tinggal colok atau saya mau menggunakan melalui wifi masih bisa oke ini 9 pol ya ambil dari sini ke rumah sebelah kita menggunakan yang ini yang di rumah yang ini udah tepeling sekarang tinggal satu lagi pakai kabelnya yang ini eh sama sama dengan yang ini tapi jalurnya naik ke atas soalnya beda posisi kita lihat sekarang kita colokin agak gelap sini nah sekarang kita cabut agak gelap yang ini dari adaptor sekarang kita cabut langsung colok ini ini repeater ya jadi nge-repeat sinyal yang dari rumah sebelah jadi cuma butuh ini aja power DC mudah jalan kita cabut ini juga sama repeater jadi untuk saat ini proyek ini udah berhasil ya dengan kondisi aki kurang baik tapi masih bisa bertahan selama 2 jam pada saat dimatikan arus dari PLN melalui adaptor bekas laptop masih bertahan 2 jam lumayan buat nge-backup wifi dibanding tanpa menggunakan peralatan ini itu langsung mati ya apalagi jika anda memasang pesawat telepon telepon telekom itu butuh butuh daya kalau mati listrik kan otomatis sudah mati semua jadi sangat dibutuhkan sekali saya saya sarankan pasang seperti saya ini murah meriah bahkan ya ada sebagian dari barang bekas aki aki bekas nanti saya juga mau upgrade aki ya aki bekas ini mau di upgrade ke baterai yang penting bisa lebih bertahan lama oke segitu dulu ya terima kasih sudah menonton semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya salam da terima kasih